musik 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 rahayu rahayu ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tepat mengenal Chris dan keusahakan nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka untuk kali ini saya akan membahas Chris yang sangat istimewa karya seorang besar dan Chris ini dari jenis Sempono kalau teman teman yang sering denger mungkin adalah Sempono bener atau Sempono pener atau yang disingkat Sempaner ada lagi Sempono look 7 Sempono look 9 dan yang paling heboh tentu yang paling dicari adalah Sempono Bungkem yang konon tuannya itu bisa membuat lawan bicara terbungkam kayak gitu nah ada lagi yang mungkin jarang teman teman denger ada istilah Sempono Kalintang yang saya bahas ini adalah Sempono Kalintang dan kemangkatannya juga Bungkem nah sebelum saya bahas buat teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini nah Sempono yang ada disamping saya ini adalah berluk 9 ya berluk 9 keistimewaan yang lain adalah kembang kacangnya Bungkem nah kalian perhatikan nanti saya jelaskan jadi kembang kacang Bungkem yang asli yang beneran dan kembang kacang Bungkem yang tidak asli emang ada nanti saya jelaskan nah kembali lagi jadi kata Sempono Sempono itu apa sih jadi kira-kira harapannya keris-keris berdampur Sempono ini harapannya apa jadi doanya yang dibuat paling enggak secara besar seperti apa nah itu kita harus tahu Sempono sendiri itu bisa berarti mimpi ya mimpi atau cita-cita atau harapan kalau cita-cita ya cita-cita yang tercapai maksudnya gitu makanya ada Sempono pener itu ada yang bilang itu mimpi yang bener mimpi yang lurus atau cita-cita yang lurus harapan yang lurus Semponer itu istilah Semponer atau Sempono bener dan ada istilah lain juga ya cukup familiar ya mungkin teman-teman sering denger kalau yang dibidah perkerisa Sempono itu artinya bertuah istilahnya bertuah atau sesuatu atau sarana yang bisa bisa membantu mendatangkan keberuntungan kayak gitu itu Sempono jadi bertuah artinya bersifat mendatangkan keberuntungan nah Sempono bungkem itu memang biasanya itu dicari oleh orang-orang yang berprofesi seperti kayak hakim, pengacara, jaksa atau beda profesi lain yang istilahnya banyak ngomongnya berbicara atau sering menghadapi lawannya dalam hal istilahnya berdiskusi ya seperti itu atau berdebat kayak gitu karena konon Sempono bungkem ini ini tuahnya itu bisa membungkam lawan bicaranya kayak gitu makanya ini memang banyak dicari terutama pejabat gitu ya agar omongannya bisa didengarkan atau enggak, enggak bisa dibantah itu pegangannya adalah Sempono bungkem nah terus yang saya bahas ini ini adalah masuk jenis Sempono bungkem juga Sempono bungkem karena kembang kacangnya bungkem nah ini saya jelaskan jadi ini kembang kacangnya bungkem yang asli ya jadi memang bener-bener menempel dari awal memang sudah dirancang menempel kalau ya istilah kembang kacang yang enggak asli itu asli itu adalah kembang kacang biasa terus ditekuk atau ditempelkan ke gandek itu yang kembang kacang bungkem enggak asli atau KW atau yang dipaksakan enggak gitu jadi kembang kacang bungkem itu memang sejauh dibuat bungkem karena memang sejauh memang dibuat sebagai pusaka pembungkam pembungkem gitu loh jadi salah satu doanya harapannya itu memang untuk membungkam makanya sejak awal dibuat bungkam dibuat nempel nah itu jadi seperti disini ini detailnya ya jadi bukan kembang kacang biasa yang ditekan ditempelkan ke gandek jadi bungkem itu bukan seperti itu tapi yang memang sejak awal dirancang menempel nah itu nah sekarang tentang Sempono Kalintang Sempono Kalintang Kalintang itu sebenarnya istilahnya artinya itu sangat ya atau lebih lebih dan sebenarnya Sempono Kalintang itu itu adalah nama lain dari Sempono Luk 9 mungkin teman-teman gak akan menemukan ini di literatur ya di buku-buku ya karena saya cari memang gak menemukan disitu ya karena ini memang saya informasinya langsung dari empunya Sempono Kalintang itu sebenarnya sebutan untuk Sempono Luk 9 karena saya dapat di buku Encyclopedia Krispun jadi Sempono itu ada Luk 7 dan Luk Sempono Luk 9 dan sebenarnya zaman dulu itu Sempono Luk 9 itu nyebutnya Sempono Kalintang yang dianggap yang Luk 9 Sempono Luk 9 itu yang lebih ya memang dari jumlah Luk Luknya memang lebih ya dibandingkan Luk 7 jadi istilahnya jadi ini sangat dianggap Sempono yang sangat bertua yang sarana yang sangat memungkinkan untuk membantu mendatangkan keberuntungan istilah seperti itu itu Sempono Kalintang sebenarnya istilahnya dan sebenarnya sama saja dengan Sempono Luk 9 nah ini Sempono Bungkem Kalintang atau Sempono Bungkem Luk 9 nah ini sekarang untuk detilnya jadi pamornya yang sangat bagus ini jenis pamor apa sih pasti temen-temen bingung ya ini kayak Melaki ya kayak bukan gitu nah ini mari kita bahas sama-sama nah ini adalah detail dari Keris Sempono Luk 9 ya atau Sempono Kalintang jadi ini kebangkacangnya Bungkem ya jadi Sempono Bungkem Luk 9 atau Sempono Bungkem Kalintang nah itu di bagian gonjonya ada pamor wineh ya ada pamor berupa bulatan-bulatan dan ini seperti kalau pamor secara kecil ada yang kecil-kecil bulatan kecil kayak Mijitimun ya cuma ini ada yang agak besar dan agak renggang dan dibaliknya ini jadi bulatan juga agak besar juga jadi lebih ke Melati jadi ini pamornya memang ada kayak kulit semongko pamor Melati dan ada Mijitimunnya ya walaupun enggak istilahnya enggak semuanya Mijitimun nah ini adalah bagian soror-sororan ya itu kebangkacangnya kalau temen-temen perhatikan itu kebangkacang Bungkem yang bener seperti itu ya jadi itu bener-bener nempel ini sudah digandik jadi sejak awal itu memang dibuat nempel jadi itu memang bener-bener nempel itu enggak bisa dipisah jadi memang dirancang nempel nah itu kebangkacang Bungkem ya dan itu untuk penataan pamor maupun garap betul recikanya itu terlihat sangat bagus ya kalau temen-temen perhatikan nah jadi bagian coror-cororannya nah ini adalah bentuk keseluruhan ya jadi yang sangat indah dari Sempono Kalintang dengan kebangkacang Bungkem nah keris yang luar biasa tadi itu baik dari penataan pamor maupun rancang bagi itu adalah pesan mentukarnya dari empu haryo gerlamba jadi besar dari daerah jawa timur ya empu era kapagika yang saat ini pun masih terus berkarya dan yang mempesan pusaka ini ini adalah salah seorang pecinta Tosan Aji dari Indonesia daerah timur ya akak ke timur tepatnya Lombok dari daerah Lombok jadi Mas Lalu ya kalau gak salah yang pesan ini adalah Mas Lalu jadi terima kasih ya Mas Lalu jadi diizinkan jadi ini kita pakai untuk pembelajaran buat teman-teman dan mungkin itu aja informasi dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan instagramnya sub indo by broth3rmax Terima kasih